Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan teknika bibir barokah Hai ke teman-teman Hai jangan lupa nanti di subscribe dan di like serta komennya Hai disini saya hanya bagi-bagi ilmu saja yang mana saat ini printer di rumah saya ya ya merek Canon ini mereknya Canon untuk tipenya MG 2570s Hai enggak kelihatan ya tapi ada sini 2570s jadi Hai printer saya waktu saya pakai nge-print itu hitamnya habis Hai hitamnya habis warna hitamnya jadi Hai saya akan memberitahukan bagaimana cara Hai mengisi Hai tinta yang habis dengan ini teman-teman ini kalau kita beli catrednya sama itu kan sekali habis buang-habis buang kan mahal ya kan kita isi ulang Hai dan ini sudah saya buktikan dan sudah saya coba Alhamdulillah sih hasilnya bagus makanya saya akan mengasih tahu Hai membagikan ilmu saya siapa tahu teman-teman nanti mengalami hal yang serupa yang saya alami jadi ndak perlu membeli catred satu unit karena lumayan mahal harganya kalau ini kan Rp50.000 aja nih satu botolnya harganya kita siapkan ini jarum suntiknya ini untuk jarum suntiknya jadi begini teman-teman ini tadi kan posisinya begini tertutup ya ini dari depan tertutup nah kemudian kita buka kita buka dari sini tangka awalnya untuk mengambil catrednya ya nah ini teman-teman catrednya keluar yang ada satu ada dua yang satu ini adalah yang berwarna berwarna ini nah yang satu berwarna yang satu adalah hitam nah ini hitam caranya nambahnya begini nih ini kita tekan agak tekan ya nah baru kita tarik kita tarik keluar nah ini teman-teman tipenya 745s ini lumayan mahal kalau beli satu ininya dengan ini yang mahal makanya saya pakai isi ulang jadi ini jangan sampai kena tangan teman-teman kena tangan atau kotoran kotoran ini juga karena kalau ini kena tangan sensornya ini akan rusak akhirnya akan rusak oke teman-teman selanjutnya selanjutnya untuk mengisi ini mengisi tinta ini ke dalam sini kita buka ini kita buka kita buka begini ini ya nah kita buka seperti ini nah seperti ini nah disini kita mencari lubangnya lubangnya wah gak kelihatan ya tapi mudah-mudahan bisa ditiru lah lubangnya itu ada di nomor berapa ya kalau kita hitung dari bawah itu satu satu dua tiga empat lima nomor lima ini teman-teman lubangnya ini nah nomor lima ini ada lubang dia tadinya sih tertutup jadi kita kita lubangin pakai jarum begini atau pakai peniti ya pakai peniti bisa yang nomor lima ya satu ini kan satu dua tiga empat lima nah disini posisinya itu kita isi kita isi secukupnya aja jangan terlalu banyak nanti dia luber dan melobanginya melobanginya itu jangan jangan besar jadi cukup secukup jarum saja secukup jarum saja nah kita isikan ini kita sedot dulu pakai ini ya kan baru kita masukkan kita tekan nah nanti akan terisi setelah terisi maka kita tutup lagi supaya tidak kering kita tutup lagi seperti ini nah baru kita pasang lagi kita pasang kembali kita pasang kembali nah setelah kita pasang kembali kita tutup ya nah sudah teman-teman nah habis itu perlu Anda ketahui ya untuk penggantian ini karena tidak sesuai dengan speknya maksudnya kita kan kita akalin ya kita cari yang murah intinya bisa dipergunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik alat itu ini ada tandanya ini ada merah ada warna orang begini nah ini teman-teman ini seharusnya hilang kalau kita ganti dengan aslinya yang tadi satu set tadi yang saya lepas tadi cartridge nya ini baru hilang tapi kalau dia diisi dengan yang ini diisi dengan yang ini dia dia akan warnanya tetap nyala jadi gak bisa hilang walaupun di reset juga tetap akan muncul karena apa namanya bukan aslinya bukan orinya tapi kalau menurut saya ya saya sudah buktikan makanya tutorial ini saya sampaikan ke teman-teman jadi kalau beli cartridge nya akan mahal makanya saya pakai isi ulang isi ulang seperti ini jadi kita gak perlu pakai inpus bikin cut over dimodif pakai inpus kita pakai ini aja cukup dengan alat cuntik nanti kalau umpamanya yang habis itu warna disitu ada tiga lubang ada tiga lubang yaitu untuk warnanya kalau hitam itu cuma satu jadi kita sesuaikan aja warna apa yang hilang nanti kita tambah begitu teman-teman oke teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman apalagi yang istilahnya kita sangat sangat perlu sekali untuk memanage keuangan istilahnya itu biar gak boros yang penting bisa dipakai aman dan tidak ada efek sampingnya intinya begitu jadi perangkat itu yang penting bagus bisa berfungsi dengan baik dengan harga yang murah dan ekonomis ya seperti itulah prinsip kerja saya oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman semua mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan mohon di komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati